Jangan lupa subscribe dulu ya untuk mendukung channel kami Perang Puputan Margarana merupakan bagian dari perang mempertahankan kemerdekaan yang puncaknya meletus pada 20 November 1946 Perang Puputan Margarana terjadi di Margarana yang terletak di utara kota Tabanan, Bali antara pasukan Indonesia melawan Sekutu dan Belanda Pasukan Indonesia dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, Letkol Igusti Ngurah Rai yang membawahi pasukan Yung Wanara Perang Puputan bermakna perang sampai titik darah penghabisan Kata Puputan sendiri mengandung makna moral karena dalam ajaran agama Hindu kematian seorang prajurit dalam perang adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya Dalam Puputan Margarana, Igusti Ngurah Rai dan sekitar 96 pasukannya gugur sedangkan di pihak Sekutu sekitar 400 orang tewas Perang Puputan Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan lingkar jati antara Belanda dan Indonesia yang salah satu isinya adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura Dalam perjanjian tersebut, Bali tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia Hal itu sangat melukai hati rakyat Bali yang memicu perlawanan Selain itu, penolakan mentah-mentah Letkol Igusti Ngurah Rai untuk mendirikan negara Indonesia Timur semakin membuat Belanda marah Lalu, tanggal 3 Maret 1946 Belanda membawa 2.000 pasukannya ke Bali dan bersiap untuk menggempur pasukan Igusti Ngurah Rai Igusti Ngurah Rai tak gentar berhadapan dengan Belanda dan sekutunya Lalu, pada bulan November 1946 Igusti Ngurah Rai memberikan perintah kepada pasukannya yang bernama Ciumwanara untuk melucuti persenjataan polisi Nika yang menduduki kota Tabanan Pasukan Ciumwanara berhasil menguasai detasemen polisi Nika serta merebut puluhan senjata lengkap sekaligus dengan artilerinya Kejadian itu membuat Belanda kebakaran jenggot Lalu, pada tanggal 20 November 1946 Belanda mengerahkan seluruh pasukannya yang tersebar di seluruh wilayah Bali dan Lombok untuk menyerbu pasukan Ciumwanoro Tidak tanggung-tanggung Si penjajah Belanda juga mendatangkan pesawat mengebomnya dari Makassar Menjelang siang sekitar pukul 10 WIB, pasukan Ciumwanara baru menyadari bahwa mereka telah terkepung oleh pasukan Belanda Pertempuran dahsyat pun terjadi Pasukan Ciumwanara berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan igus timur harai sempat memindahkan pasukannya ke desa Marga Mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali termasuk melintasi Gunung Agung Namun pasukan Belanda dengan pesawat pengebomnya dapat melacak dan mengejar pasukan Ciumwanara Pertempuran hebat kembali terjadi Pasukan Ciumwanara sempat mengalahkan Belanda Namun bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah yang lebih besar Tidak hanya itu Mereka juga dilengkapi dengan persenjataan modern termasuk pesawat tempur Pasukan igus timur harai mulai terdesak karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang lagi Pertempuran sengit terjadi hingga menjelang malam Pasukan Belanda semakin brutal menyerbu pasukan Ciumwanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur Hingga akhirnya Pasukan Ciumwanara yang dipimpin igus timur harai terdesak di wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Kelaci, Desa Marga Dalam keadaan terdesak itu Igus timur harai kemudian mengeluarkan instruksi puputan atau pertempuran habis-habisan sampai titik darah penghabisan Perjuangan mereka sudah bulat Lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh Akhirnya pada 20 November 1946 Igus timur harai gugur bersama pasukannya Perang puputan Margarana membuat Igus timur harai dan 69 anggota pasukannya gugur Sedangkan di kubu lawan sekitar 400 orang tewas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!